Oke teman-teman, kita ada di blendernya, kita pencet N, sebentar lah, kita nyalain screen case key, saya tuh, oh udah nyala. Oke, selanjutnya saya delete dulu cube-nya, kita pencet X buat delete, kita pencet shift sama A, kita masukin, sorry bukan cube. Oke, ini gak usah, ya ini aja. Kita pencet cube, eh, explain, kita pilih plane, saya atur dulu posisi kameranya. Oke, saya atur dulu posisi kameranya biar gak terlalu makan banyak tempat, banyak sekecilin. Oke. Nah, ini tuh soal lebar plane-nya tergantung teman-teman ya, mau bikin selebar apa ya. Oke, selanjutnya saya akan tambahin physics ini, plane, saya tambahin physics, namanya hair. Nah, oke, jadi kita atur dulu hair length-nya, mungkin jadi satu aja, udah cukup. Untuk number-nya saya jadiin 3000, number itu buat ngatur seberapa banyak hair-nya. Saya klik tombol advance, sebelum itu kalau komputer teman-teman kuat, kuat, kita pilih hair, dari strand-nya kita jadi strip. Nah, itu jadinya lebih bagus. Dan ininya kita jadiin tiga, ya, tapi ini jadinya nanti agak berat. Kalau komputer teman-teman kurang, ngelag, jadi ini aja. Kalau cukup jadi ini. Oke, ini opsi aja. Selanjutnya kita pergi ke bagian physics-nya. Oke. Nah, kita atur browniannya dulu nih. Browniannya tuh kayak bikin dia semakin apa ya, kayak bikin dia berkeberantakan. Oke, browniannya saya atur segini aja, oke. Untuk drag sama dem-nya nggak usah sepertinya. Selanjutnya kita pergi ke children. Nah, children ini kasih anak. Bukan kasih anak ya, maksudnya kayak satu ini mau dikasih berapa anak misalnya. Nih, jadinya satu rambut itu ada 10 cabang. Display mount-nya kan 10. Render mount-nya 100. Jadi saya jadiin render mount-nya 100 aja. Karena kalau render mount-nya saya jadi 100, nah disini kan kelihatannya cuma 10 kan. Karena display mount-nya 10. Tapi kalau pas render dia akan jadi sebanyak ini. Oke, jadi segini kayak berantakan banget kan. Jadi kebanyakan saya jadikan 10 aja. Jangan lupa render mount-nya dikanti 10. Untuk length-nya nggak usah band aja length-nya itu ketinggiannya. Teman-teman mau semana seserah. Saya akan pendekin dikit seperti ini. Oke. Selanjutnya radius-nya. Radius-nya adalah jarak antara induk dan anak-nya. Jadi, children ini adalah alatnya. Kalau kita radius sekitar-gedein, dia bakal semakin nyebar. Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan buat nyebar aja. Mungkin 0,85. Ini udah oke buat saya. Selanjutnya mungkin tingginya akan saya kurangin lagi. Jadi 0,7. Oke, ya kira-kira seperti ini. Oke, untuk clumping-nya ya. Clumping-nya itu, kalau clump itu lihat. Nah, ini ya. Kita ada perbedaannya ya. Teman-teman lihatnya. Kalau clump-nya naik, dia akan, akarnya itu akan semakin gabung. Akan semakin gabung akarnya. Clump. Oke ya. Berapa ini? Lalu twist-nya. Twist itu mengatur perputarannya. Kalau saya naikin, dia bakal. Ini di akarnya sih kelihatan sih. Kalau di sini mungkin nggak tolkan. Tapi kalau di akarnya itu nanti dia semakin berputar. Twist. Ini saya naikin aja sekitar segini. Ini saya turunin sedikit. Oke, segini aja. Oke, ini udah cukup bagus buat saya. Rotation-nya saya nyalain. Ini random test-nya saya jadi 0,5 aja. Oke, sudah cukup. Selanjutnya, head shape-nya nggak usah. Oke, kita pergi ke render preview ya. Render preview-nya nanti aja. Oh, ini juga aktif ini. Nah, ini bikin dia jadi semakin nih. Kalau ini aktif, emang akan semakin berat. Tapi dia akan menghaluskan permukaannya. Jadinya lebih halus lah gitu lah kebaratnya. Ini step-nya jadi 3 aja. Kalau mau naikin nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Kalau kuat, mau puternya. Saya jadi 5 aja. Oke. Viewport display-nya nih. Saya kecilin dulu ya. Kalau teman-teman rasa ngelek banget. Kecilin aja viewport display-nya. Lihat nih ya. Di sini saya bisa lihat klumnya. Kalau teman-teman lihat klumnya ya. Oh ya, ini lihat klumnya ya. Kalau twist-nya itu nanti dia akan berputar seperti ini. Oke. Display-nya saya jadikan 100 aja nggak apa-apa. Karena komputer saya nggak ngelek. Kalau segini belum ngelek. Nanti tunggu ke material free-tur ngelek. Oke. Sepertinya sudah cukup di sini. Selanjutnya saya akan masuk ke tab shading. Sebelum itu kita kasih material dulu ke si tanahnya ya. Kita kasih ini material dulu. Kita kasih ini ground-nya. Oke, ground-nya kita atur warna coklat. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Kita atur-atur lagi. Kita bikin namanya material grace. Oke. Sekarang kita ke tab. Oh, kita kembali ke physics dulu. Rendernya. Jangan lupa. Ini render. Material kita ubah ke grace. Biar dia nggak campur sama si ground-nya. Oke, kita ke tab shading selanjutnya. Nah, di sini udah kelihatan ya. Ground-nya itu warna coklat. Sedangkan rumputnya masih warna putih. Sekarang kita akan kasih beberapa tampikan. Shift sama A, saya akan masukin hair info di sini. Shift sama A lagi, saya masukin color ramp. Oke, begini dulu. Kita pergi ke material preview. Kita lihat preview-nya. Kita jadikan rambut seperti ini. Nah, untuk hair info-nya bagi intercept-nya, saya masukin ke pack. Color-nya saya masukin ke base color. Jadi, dia akan membuat warnanya itu dari atas ke bawah berubah. Saya tambahin lagi. Nah, rumput itu kan biasa itu atasnya itu putih ya. Jadi, agak putih. Jadi, atasnya putih. Tengahnya hijau muda. Terus, bawahnya itu agak hijau tua. Jadi, di bagian sini saya ubah hijau muda. Oke, mungkin seperti ini. Lihat ya, atasnya agak putih dikit. Oke. Kalau teman-teman mau putihnya banyak, tidak boleh. Silahkan, tapi kayaknya gelek. Lihat ya. Kayaknya gelek kalau kebanyakan. Oke, begini saja. Nah, bawahnya itu kan hijau tua. Hijau tuanya, oke, segini saja. Kita ubah dia jadi hijau tua. Nah, oke. Kira-kira seperti ini. Sepertinya terlalu gede putihnya. Saya kecil lagi bagian putihnya. Oke. Seperti ini kira-kira. Oh, teman-teman masih merasa kebanyakan. Jadikan saja 2 ribu mungkin. Oke, ini malah kedikitan ya. 2 ribu lima ratus. Sorry, 2 ribu lima ratus. Oke. 2 ribu lima ratus udah pas buat saya sih. Oke. Selanjutnya saya akan atur di bagian shieldernya lagi. Untuk radiusnya mungkin saya akan jauhin lagi. Oke, jadi seperti ini. Untuk roughness-nya akan saya naikin dikit aja. Oke. Oke. Stage itu ukuran shieldernya ya. Tapi di sini nggak terlalu pengaruh. Length-nya teman-teman atur nih ya. Oke, segini udah cukup sepertinya. Oke. Hmm. Segini udah cakep. Selanjutnya kita tambahin satu node lagi. Namanya Translution. Ini ngefek dikit sih itu, mak. Ya, tetap memberikan sebuah detail yang lebih detail. Jangan lupa kalau kita mau gabungin sebuah node. Kita pakai mix shader. Saya taruh di sini. Translution-nya saya taruh di sini. Oke. Jangan lupa color-nya saya tempel di sini. Nah. Jadinya lebih realistik. Translution itu kayak beri efek itu agak transparan. Kalau rumput itu kan kalau kena masa hari kan agak transparan. Itu efeknya Translution. Ini sebelum pakai Translution. Ini sebelum pakai. Dan ini sudah pakai. Oke, teman-teman bisa bedanya sendiri ya. Mungkin bedanya kecil, tapi berarti. Oke. Begini aja. Selanjutnya akan saya render. Saya akan render di EV aja. Oke. Layout. Saya pergi ke render. Nah. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Oke. Selanjutnya. Saya akan ngatur lampunya. Yang ini saya delete aja lampunya. Saya tambahin satu lampu. Di sini shift sama A. Saya tambahin stun. Light. Saya tambahin stun di sini. Saya naikin aja sun-nya. Port setting-nya saya agak putihin. Seperti ini. Dan sun-nya. Akan saya jadiin 10. Terlalu terang. Jangan. Jadi 5. Oke. 5 udah bagus kayaknya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya. Oke. Nyalin editing option-nya. Sama screen space reflection. Color management-nya saya jadiin high contrast. Masih color management-nya. Saya jadiin high contrast. Oke. Dia lebih bagus. Oke. Selanjutnya saya akan render di EV ya. EV-nya saya jadiin dia 128 aja. Oke. Selanjutnya saya akan render. Kalau di side-close pasti lebih bagus. Cuma agak berat ya. Takutnya komputer teman-teman gak sanggup. Dan komputer saya juga gak sanggup. Jadi kita render di EV aja. Oke. Saya akan render animation. Jangan lupa. Atur dulu bagian rendernya. Silih folder-nya teman-teman mau di mana. Accept. Oke. Mekadatanya udah gak diperbarui. Ya sudah. Segini saja. Resolusinya segini. Selanjutnya kita render saja ya. Oke. Jadi tutorial hari sampai di sini. Nanti hasilnya akan seperti biasa. Saya kasih lihat di akhir. Terima kasih telah menonton. Kalau mau request tutorial apa. Silahkan saja tulis di kolom komentar. Jika saya bisa akan saya buatkan. Oke. Terima kasih. Dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye-bye.